TPD Ganjar Mahfud Jatim menggelar nobar debat Cawapres di Gedung Internasional Surabaya pada Jumat 22 Desember. Para kader, relawan, dan pendukung Ganjar Mahfud MD yang berada di lokasi begitu antusias menyaksikan debat tersebut. Terlebih saat Cawapres Mahfud MD dinilai mereka mampu menguasai panggung debat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Harian Surya, Fikri Firmansyah. Silakan rekan, Fikri. Ya, benar. Rekan Sindi, selamat. Rekan-rekan tribunan sebenar sekali bahwa semalam saya sempat meliput kegiatan nobar yang digelar oleh TPD Ganjar Mahfud di Gedung Internasional Surabaya. Dan saat nobar itu antusiasinya para pendukung maupun relawan dan kader sangat tinggi sekali. Mereka saking senangnya dengan performa Pak Mahfud MD ketika debat Cawapres itu saking senangnya mereka joget-joget dengan iringan lagu Ganjar Mahfud. Kemudian juga saya sempat wawancara sama pihak dari TPD Ganjar Mahfud Jatim, yaitu Pak Roni, mengungkapkan aktivitas joget tersebut itu dilakukan karena spontan, karena para relawan, kader, dan para pendukung Ganjar Mahfud MD yang ada di jatim itu merasa puas dengan performa yang dialami oleh, performa yang dilakukan oleh Mahfud MD ketika Cawapres. Dan selain itu juga Pak TPD Ganjar Mahfud MD Jatim menilai bahwa Pak Mahfud MD saat debat Cawapres itu sangat menguasai tentang pandangan-pandangan investasi ya. Karena khususnya terkait investasi jaga panjang yang berkelanjutan. Jadi investasi itu tidak hanya setelah berhasil, tapi harus juga bisa berkelanjutan. Kembali ke Rekan May. Baik, terima kasih Rekan Fikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.